5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima Langsung saja ya adik-adik Lani akan berlatih menari di rumah Siti Ibu Siti akan melatih menari Lani gemar menari Tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar Tuliskan kalimat tersebut pada kota yang tersedia Kalau kalian punya bukunya adik-adik Bacalah kalimat tersebut secara alisan Nah disini ada percakapan Lani Ibu Siti dan Siti Nah disini Lani kemarin kita belajar di pembelajaran 4 bahwa Lani itu malu untuk latihan menari bersama teman-temannya Nah ini gambar yang pertama Lani tiba di rumah Siti Ibu Siti mempersilahkan masuk Nah disini Ibu Siti berkata Silahkan masuk Lani Kira-kira Lani mengucapkan apa ya adik-adik ya Nah mungkin Lani mengucapkan seperti ini Selamat sore Bu Apakah Siti ada Bu? Nah mungkin jawabnya mamahnya Siti Atau ibunya Siti ada Silahkan masuk Lani Nah seperti itu Lani malu menari di hadapan teman-teman Siti mengajak Lani Nah disini Lani percakapannya saya malu Siti Kira-kira yang diucapkan Siti bagaimana Nah mungkin diucapkan Siti Ayo Lani kita latihan menari bersama Percakapan berikutnya Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari Nah disini Udin berkata Ayo Lani bergabung bersama kami Nah Lani kira-kira mengucapkan apa ya dalam percakapan ini Bisa jadi mengucapkan seperti ini adik-adik Terima kasih ya teman-teman gitu ya Karena mereka sudah mengajak si Lani untuk latihan menari Lani, Siti, Udin dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti Lani senang bisa berlatih menari bersama Lani menuliskan pengalamannya Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti Berlatih menari Sebentar lagi peringatan hari kemerdekaan diselenggarakan Banyak kegiatan yang akan dilakukan Ada pawai, perlombaan dan malam kesenian Aku melihat Siti sedang berlatih menari Aku ingin sekali ikut menari Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku Siti mengajakku ikut menari Ayo ikut datang berlatih ke rumahku Lani Kata Siti Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti Ibu Siti melatih kami dengan sabar Kami sudah bisa menari dengan kompak Nah ini adalah pengalaman Lani Yang Lani ceritakan tentang berlatih menari bersama teman-temannya Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani Nah mereka harusnya apa adik-adik? Ya rukum, ya kompak, tidak bertengkar, saling mendukung Menjaga kekompakan dengan teman bermain Sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Nah ini menjaga kekompakan kerukunan saat bermain itu Sesuai dengan sila ketiga Pancasila Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Nah ini adalah lambang Pancasila Simbol Pancasila khususnya sila keberapannya adik-adik Ya ini sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia Ya itu adalah lambang sila ketiga Pancasila Yang bunyinya Persatuan Indonesia Nah sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain itu apa saja ya? Nah kita lihat disini penerapan sila ketiga Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah Nah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama Tanpa memilih-milih suku, tanpa memilih-milih agama Pokoknya bermain dengan semua teman-teman kalian Lalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain Itu juga penerapan sila ketiga Pancasila Tidak mengejek teman yang kalah bermain ya Tidak mengejek teman yang malu Malah kita harus ya mendukung, mengajak Mau menerima kekurangan teman itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini Nah Kak Cita punya contoh cerita pengamalan Pancasila khususnya sila ketiga Aku bermain dengan teman-teman di lapangan Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka Kami berbeda agama tetapi tetap bermain bersama Kami selalu kompak dan rukun Nah cerita ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman Tadi cerita Lani itu juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman-teman Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Nah Kak Cita punya tiga nih Tiga gambar Apakah tiga gambar ini menerapkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang pertama bermain sepak bola bersama teman Dengan rukunnya itu tidak ada pertengkaran Bagaimana adik-adik? Ya ini menerapkan sila ketiga Pancasila Lalu yang kedua itu berdiskusi ya Wajah mereka tidak ada yang kelihatan marah Mereka rukun ya disini berarti juga menerapkan sila ketiga Lalu berhati menyanyi bersama ya disini ya Nah ini ada kerukunan, ada kekompakan juga Berarti juga menunjukkan penerapan sila ketiga Pancasila Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temahmu? Pasti senangnya adik-adik ya kalau bermain lari-lari Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar Nah kalian ingat ya perhatikan gerak berlari di bawah ini Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan lari Ada lari langkah pendek, ada lari langkah panjang Ketika kita lari pandangan kita lurus ke depan Saat kaki kita melangkah maka tangan kita mengayun Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah Jadi tidak boleh sama ya adik-adik ya Terus lari pendek berarti langkahnya pendek Tapi lalu panjang tuh langkahnya panjang Di pembelajaran sebelumnya kita juga belajar lari melewati bilah bambu Jadi kita tidak boleh menginjak bilah bambu yang ada Nah dalam pembelajaran ini ada lari Menglewati rintangan ban bekas Jadi kalian harus lari ya Melewati rintangan ban bekas Tidak boleh menginjak bannya Tapi kita masuk di dalam lingkaran ban itu Dan kita lari ya Lompat ketika harus pindah ke ban berikutnya dengan lari Begitu adik-adik Apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Nah ini permainan apa ya? Kok ada dua tiang Terus ada lari-lari Nah ini juga permainan yang bisa dilakukan dengan cara berlari Nah permainan apa ya ini ya? Yuk kita cari tahu adik-adik Ini adalah permainan bentengan Nah cara bermain bentengan itu bagaimana sih Kak? Yuk kita cari tahu permainan bentengan itu bagaimana Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperbutkan benteng Jadi ada bentengnya nanti Permainan bentengan itu memerlukan lapangan yang luas Untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng Berikut adalah cara bermain bentengan Siswa dibagi menjadi dua grup atau dua kelompok Banyaknya pemain setiap grup itu disesuaikan dengan kondisi lapangannya adik-adik Lalu tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup Jadi ini ada dua tiang kayu Nah ini untuk kelompok satu atau grup satu Ini kelompok dua atau grup dua Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah Kalau dimainkan di sekolah Misalnya pohon atau benda lain yang tidak membahayakan siswa Misalnya tiang sepak mula itu juga bisa Nah para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan Yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu Atau benda lain yang sesuai kondisi sekolah atau kondisi di lapangan kalian Jadi masing-masing kelompok harus dibentengnya masing-masing Pemain yang keluar dari benteng Dianggap sebagai penyerbu Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari benteng tersebut Jadi kalau ada pemain yang keluar dari benteng itu dianggap penyerbu Dan pihak lawan harus mau mengejarnya Apabila pemain tersebut tersentuh tangan Maka akan dijadikan tawanan lawan Nah misalnya kelompok satu ada yang lari Berarti dianggap penyerbu Lalu kelompok dua mengejar Dan ternyata tertangkap Maka satu orang yang di kelompok satu tadi dianggap tawanan Setiap regu memiliki tempat tawanan Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng Nah tawanannya nanti diletakkan di situ Pemain yang sudah ditawan oleh lawan Dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut Namun ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada Karena pasti akan dikejar oleh pihak lawan Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya Jadi kalau sampai nanti misalnya regu satu atau kelompok satu grup satu ini bisa menyentuh benteng grup dua Berarti grup satu inilah pemenangnya Nah adik-adik harus mencoba menangkap penyerbu dari lawan kita Supaya semakin sedikit yang menjaga bentengnya Nah kalau tidak ada yang menjaga bentengnya Kalian bisa menyentuh bentengnya Dan akhirnya grup kalian lah yang menang Jadi kalian bisa praktekan permainan bentengan ini Di sekolah atau di lapangan di tempat kalian bermain Tapi tetap harus jaga keselamatan ya adik-adik ya Nah itu tadi adik-adik pembelajaran kita hari ini Di tema 1, tema 2, pembelajaran 5 Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa untuk setiap harinya saksikan video pembelajaran dari Kak Citra Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa